Tengkorak Maut Jilid II. Mengungkap tentang diri Tian Chee, kau wacu hati Han Xiong Kiai seketika bergolak kencang, ia teringat kembali akan ibunya yang kawin lagi dengan manusia aneh itu. Belum habis pikirannya berlalu, terdengar pengemis cilik itu telah melanjutkan kembali kata-katanya, ketiga orang itu adalah jago-jago yang paling lihai di dalam dunia persilatan dewasa ini di antara mereka bertiga, siapakah yang terhitung paling kosan dan paling ampuh hal ini sulit untuk dikatakan ilmu silat yang dimiliki Lem K serta Pak Cheng katanya seimbang, Sedangkan kepandayan yang dimiliki Tian Chee, kau wu menurut berita yang tersiar amat lihai sehingga sukar diukur dengan kata-kata, tetapi tak seorang pun yang pernah bergebrak melawan dirinya dan tak seorang pun yang pernah menyaksikan raut wajah yang sebenarnya. Bagaimana kalau dibandingkan dengan pemilik dari benteng maut tersebut, huuh mereka tak akan kuat menahan sebuah pukulannya. Eeei adik Kau Yee, dari mana kau bisa mengetahui akan hal ini? Tentang soal ini, tentang soal ini, aku pun hanya mendengar dari berita yang tersiar belaka adik Kau Yee coba lihat, mereka sudah mulai bergerak maju itu berarti suatu drama berdarah yang sangat mengerikan pun segera akan mulai berlangsung. Han Xiong Kie mengepal tangannya kencang-kencang, tanpa berkedip ia menatap ke arah para jago yang berada di tepi sungai. Puluhan sosok bayangan manusia telah menggerakkan tubuhnya melewati jembatan batu dan tiba di depan pintu besar benteng maut. Pada saat itulah, serem tetan suara suitan aneh yang amat nyaring serta memekikam telinga berkumandang keluar dari dalam benteng maut, begitu keras suaranya sehingga menusuk pendengaran siapapun juga. Han Xiong Kie yang berada di atas bukit sebera merasakan telinganya bagaikan ditusuk-tusuk dengan belasan bilah pisau tajam, buru-buru ia menutupi sepasang telinganya dengan tangan, sementara jantungnya berdebar keras seolah-olah hendak meloncat keluar dari rongga dadanya. Puluhan jago lihai yang telah tiba di depan pintu besar benteng maut itu segera menghentikan langkah kakinya begitu mendengar suara suitan tersebut, air muka mereka berubah hebat. Kegaduhan yang amat hebat pun terjadi di tepi pantai. Beberapa saat kemudian suara suitan nyaring yang amat memekikan telinga itu mendadak sirap diikuti pintu benteng maut yang berwarna hitam pekat lambat-lambat membentang lebar dan muncullah sebuah gua yang besar dan gelap gulita. Dengan hati terkesiap puluhan orang jago lihai bulim yang ada di depan pintu mundur tiga tombak ke belakang dengan tergesa-gesa seketika itu juga suasana di sekeliling tempat itu berubah jadi tegang dan diliputi oleh napsu membunuh setelah perminuman teh sudah lewat tetapi suasana di dalam benteng maut itu masih tetap tenang dan tidak nampak suatu gerakan apapun juga. Puluhan orang jago lihai yang berdiri di depan pintu benteng mulai berteriak keras kemudian bagaikan gelombang samudera yang menghantam pantai mereka menyerbu masuk ke dalam benteng tersebut. HMM terdengar pengemis cilik itu mendengus dingin. Rombongan pertama yang menghantar kematiannya telah berangkat. Han Xiong Kie melirik sekejap ke arahnya lalu arahkan kembali sinar matanya ke bawah. Tiga puluh orang lebih jago lihai bulim yang termasuk di dalam rombongan kedua mulai melewati jembatan batu sambil berteriak keras menyerbu pula ke dalam pintu benteng dengan dasyatnya. Rombongan kedua yang menghantar kematiannya kembali sudah berangkat, terdengar pengemis cilik itu bergumam lagi. Baru saja si pengemis cilik itu menyelesaikan kata-katanya, mendadak terlihatlah bayangan manusia satu persatu terlempar keluar dari dinding benteng dan meluncur ke arah luar. Ada di antaranya yang tercebur ke dalam sungai, ada pula yang terbanting ke atas lantai tepat di depan benteng maut tersebut. Dalam sekejap mati seluruh jago lihai bulim yang baru saja menyerbu masuk ke dalam benteng maut itu sudah Terlempar keluar semua dari balik benteng dalam keadaan mati tanpa bernyawa lagi. Menyaksikan pembunuhan masal tersebut, para jago lihai yang masih tersiksa di luar benteng jadi gaduh, suara bisikan lirih mulai kedengaran berkumandang memecah kesunyian. Hal Xiong Kie, menyaksikan jalannya pembunuhan brutal itu dari atas bukit hanya bisa memandang dengan mat mendelong dan mulut melongo belaka, sekujur tubuhnya gemetar keras dan tak sepatah pun yang sanggup diucapkan keluar sebenarnya pemilik benteng maut itu seorang manusia ataukah iblis ternyata ia memiliki kepandaian silat yang demikian dahsyatnya. Belum habis si anak muda itu berpikir, tampaklah jago lihai bulim rombongan kedua yang belum lama berselang menyerbu masuk ke dalam benteng, kini sudah terlempar pula semuanya keluar dari dinding tembok. Tak seorang pun berada dalam keadaan hidup, tak seorang pun yang masih bernapas. Mereka musnah dan lenyap dengan begitu saja. Napsu membunuh yang mengerikan pun mulai menyelimuti seluruh kalangan. Ratusan jago lihai yang berkumpul di tepi sungai semakin gaduh lagi, tetapi tak seorang pun berani tampil ke depan untuk membentuk rombongan ketiga pergi mengantarkan kematiannya. Beberapa saat kemudian, tampaklah Lem Kee serta Pak Cheng selangkah demi selangkah mulai menyeberangi jembatan batu. Han Xiong Kee tak dipat menahan rasa tegang yang menyelimuti hatinya, ia merasa dari telapak tangannya mulai mengucurkan keringat dingin, dengan hati bergejolak tanyanya kepada si pengemis cilik itu. Adik Kee, menurut penglihatanmu bagaimana kesudahannya setelah pengemis dari selatan serta si padri dari utara menyerbu masuk ke dalam benteng maut mungkin mereka dapat mengundurkan diri dalam keadaan selamat, jawab pengemis cilik itu setelah termenung sejenak. Mendadak, terdengar pengemis dari selatan dan padri dari utara bersama-sama membentak keras, kemudian badannya melesat ke tengah udara dan laksana dua ekor burung elang raksasa mereka meluncur ke arah tembok benteng, bukan pintu benteng yang mereka lalui justru tembok setinggi delapan tombak itulah yang mereka arah setelah tiba di atas dinding benteng tersebut Dengan suatu gerakan yang sangat manis kedua orang itu berjumpalitan beberapa kali di tengah udara dan langsung menyerbu ke dalam benteng. Para jago lihai yang menyaksikan demonstrasi ilmu peringin tubuh tersebut sama-sama bersorak memuji, teriakan keras dan suara tepuk tangan bergema memecahkan kesunyian. Han Xiong Kiyai sendiri pun tak dapat menahan diri, lah segera berseru memuji, suatu ilmu kepandayan yang sangat bagus di saat tubuh pengemis dari selatan dan padri dari utara hampir saja menyusup ke dalam benteng maut itulah, tiba-tiba badan mereka terpental keluar bagaikan sebuah bintang yang jatuh dari langit dengan cepatnya tubuh kedua orang itu terpental ke belakang dan melesat ke arah tengah sungai, jelas kedua orang itu sudah termakan oleh sebuah angin pukulan yang maha dasyat. Para jago lihai yang berdiri di tepi sungai sama-sama menjerit tertahan, air muka mereka berubah hebat dan hati orang-orang itu sama-sama terkesiap. Kepandayan silap yang dimiliki pemilik benteng maut ini benar-benar sangat mengerikan hati sehingga dua orang jago. Terlihai dari dunia persilatan dewasa itu pun tak sanggup melewati garis perbatasan benteng tersebut barang satu langkah pun. Ya ah ah, kalau mereka tahu diri seharusnya pada detik itu juga mereka segera mengundurkan diri, terdengar pengemis cilik itu bergumam seorang diri. Adik Kau Yee Han Siung Kyi segera mengering sekejap ke arahnya. Apa maksud ucapanmu itu? Maksudku seharusnya si pengemis dari selatan serta si padri dari utara mengerti keadaan sendiri dan segera mengundurkan diri dari kalangan tersebut. Aku lihat rupa-rupanya kau menaruh rasa simpatik yang sangat mendalam terhadap benteng maut. Aku hanya berbicara sesuai dengan kenyataan yang terbentang di depan mata, apa perdulinya dengan rasa simpatik atau tidak. Apa sih kedudukannya si pengemis dari selatan, di dalam perkumpulun Kaipang pemimpin dari para tiang eloo perkumpulan tersebut kau toh seorang anggota perkumpulan Kaipang juga, mengapa bukannya membantu tiang loomu, justru malah sebaliknya. Aku sih tidak termasuk dalam anggota perkumpulan mereka, aku hanya seorang pengemis gelandangan belaka, pengemis gelandangan apa itu pengemis gelandangan, tidak terikat oleh peraturan perkumpulan manapun, berkeliaran kemana-mana menurut kehendak hatinya sendiri. Oh, sungguh aneh sekali, belum pernah aku dengar ada kejadian semacam ini. Baru saja ia menyelesaikan kata-katanya, terlihatlah si pengemis dari selatan serta si padri dari utara telah menubruk ke atas dinding benteng maut untuk kedua kalinya. Pengemis cilik itu seberat tertawa cekikikan. Tuberukan mereka yang pertama kali tadi boleh dibilang sudah berhasil mencapai puncak dinding benteng tersebut, tetapi hanya sekejap mati saja tubuh mereka sudah mencelat dan terpukul roboh kembali ke bawah. Yang tidak dimengerti oleh semua orang adalah tiada munculnya sesosok bayangan manusia pun, kenapa kedua orang jago lihai itu bisa termakan oleh angin pukulan hingga rontol ke bawah satu ingatan berkelebat di dalam benak Han Xiong Kie, ia segera berpaling dan ujarnya kepada si pengemis cilik itu. Adik Kau Ye, bukankah kau pernah mengatakan bahwa tenaga luakang yang dimiliki Tian Chee Kaujo jauh di atas kepandayan silat yang dimiliki si pengemis dari selatan serta si padri dari utara? Menurut berita yang tersiar di dalam dunia persilatan, memang demikian keadaannya seandainya mereka bertiga mau turun tangan bersama, bukankah keadaannya mungkin akan mengalami perubahan besar? Ah, belum tentu begitu. Kenapa selama 10 tahun lamanya entap sudah berapa ratus kali terjadi peristiwa semacam ini, tetapi mereka yang bisa mengundurkan diri dalam keadaan selamat boleh dibiltang amat jarang sekali, oleh sebab itu aku merasa bahwa keadaan pada saat ini pun tidak bakal jauh berbeda dari keadaan yang sudah-sudah kenapa Tian Chee Kaujo tidak ikut turun tangan. Soal ini harus ditanyakan kepada dirinya pribadi Han Song Kie menghembuskan napas panjang dan membungkam dalam seribu bahasa, ia tidak habis mengerti mengapa Tian Chee Kaujo tidak mau turun tangan sendiri, padahal sewaktu dia masih berada dalam tandu tadi dengan jelas mendengar bahwa dalam gerakannya kali ini untuk menghadapi benteng maut perkumpulan Tian Chee Kaujo lah yang menduduki sebagai pucuk pimpinan, tapi dalam kenyataan Tian Chee Kaujo sendiri sama sekali tidak ikut campur di dalam penyerbuan tersebut kejadian benar-benar membingungkan orang. Apakah Tian Chee Kaujo telah mempunyai rencana lain? Dalam pada itu, si pengemis dari selatan serta si padri dari utara yang berada di depan benteng maut, untuk ketiga kalinya telah menubruk ke arah benteng tersebut. Suatu kejadian di luar dugaan telah bar langsung, kali ini tubrukan mereka berhasil dan tubuh kedua orang jago lihai dari dunia persilatan dewasa itu pun lenyap di balik dinding tembok benteng maut. Para jago yang berada di tepi sungai segera bersorak-sorai dengan ramainya, sebagian besar di antara mereka segera berebutan menyeberangi jembatan batu dan menyerbu ke dalam pintu benteng. Han Xiang Chee segera merasakan jantungnya berdebar keras, ia tak bisa membayangkan bagaimanakah perasaan hatinya pada waktu itu. Dia berharap serbuan dari gabungan para jago lihai itu bisa berhasil menghancurkan benteng maut yang ditakuti seluruh umat bulim dan si pemilik benteng bisa dilenyapkan dari permukaan bumi. Tetapi, dia pun berharap bahwa serbuan para jago itu tidak mendapatkan hasil, sebab bila usaha mereka memperoleh keberhasilan maka itu berarti bahwa ia akan kehilangan kesempatan untuk membalas dendam sakit hatinya. Si pengemis cilik itu pun dengan tegangnya segera bangkit berdiri. Di kalas serbuan para jago bulim gelombang ketiga hampir mencapai pintu depan benteng maut itulah. Mendadak tampaklah dua sosok bayangan manusia dengan langkah perlahan dan wajah layu selangkah demi selangkah berjalan keluar dari balik pintu benteng. Seluruh jago bulim segera berdiri tertegun. Kiranya kedua sosok bayangan manusia itu bukan lain adalah si pengemis dari selatan serta si padri dari utara. Pengemis cilik itu segera tersenyum dan duduk kembali ke atas batu. Sedangkan Hansiong Kia dengan perasaan tercengang segera bertanya, Eiii, mereka sudah keluar inilah pengecualian yang terjadi selama puluhan tahun lamanya. Untuk pertama kalinya ada orang yang bisa keluar dari benteng maut dalam keadaan hidup. Rupanya mereka berdua sudah menderita kerugian yang amat besar. Bisa juga si pemilik benteng maut menaruh rasa kagum dan hormat terhadap kedua orang ini. Maka ia tidak tega untuk turun tangan keji. Adik kau iya rupanya tidak sedikit yang kau ketahui. Hii, 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 aku hanya menduga menurut keadaan yang terbentang di depan mati saja. Di saat si pengemis dari selatan serta si padri dari utara telah meninggalkan pintu benteng itulah, kedua pintu raksasa yang hitam pekat itu perlahan-lahan menutup kembali. Pengemis dari selatan serta padri dari utara tidak memperdulikan para jago bulim yang mengurung di sekeliling tubuhnya, tidak menjawab semua pertanyaan yang mereka ajukan setelah menyeberangi jembatan batu dan tiba di tepi pantai, dengan mulut membungkam mereka berlalu dari situ. Para jago lihai lainnya jadi tertegun dan tidak habis mengerti, tapi akhirnya mereka pun mengumpulkan semua jenazah yang berserakan di luar benteng dan ikut bertalu dari situ. Suatu hujan badai yang amat mengerikan pun mulai reda. Tian C. E. Kau Wacu sendiri di bawah iringan para anak buahnya tanpa mengucapkan sepatah kata pun ikut berlalu dari situ. Akhirnya si kupu-kupu warna-warni liin hian dengan membawa kedua orang dayangnya serta keempat orang tukang tandunya kembali ke arah tandunya di bawah pohon itu. Tuhan Song Kie tak kuat menahan rasa dongkolnya, ia mendengus dan bergumam seorang diri, perempuan busuk suatu hari aku akan mencari dirimu untuk membereskan hutang-priutang pada hari ini. Engkoh Kie, kau jangan marah dulu bisik si pengemis cilik sambil tertawa cekikikan. Suatu pertunjukan bagus segera akan berlangsung di depan mata. Tampaklah si kupu-kupu warna-warni liin hian menyingkap horden dan melangkah masuk ke dalam tandu, tapi secara mendadak ia mundur tiga langkah ke belakang, rupanya perempuan itu telah menemukan bahwasannya Han Song Kie lenyap tak berbekas, setelah ditengoknya sejenak ke kiri dan ke kanan akhirnya ia menyusup ke dalam tandunya Dewi. Bapak 4. Engkoh Kie, cepat lihat seru pengemis cilik itu dengan penuh kegirangan. Tampaklah keempat orang pria kekar itu sambil menggotong tandu berjalan beberapa langkah ke depan, mendadak. Berak terdengar suara ledakan keras, tandu itu merekah dan hancur berkeping-keping, dalam keadaan yang mengenaskan sekali si kupu-kupu warna-warni liin hian jatuh mendeprok di atas tanah. Han Song Kie yang menyaksikan kejadian itu jadi ikut merasa geli, pikirnya, adik Kau Ye benar-benar pandai sekali menggoda orang, kiranya sebelum meninggalkan tandu tadi ia sudah melakukan sesuatu di sekeliling tandu tersebut, pengemis cilik itu tak bisa menahan diri lagi, ia sebera berteriak keras, bagus sekali. Teriakan ini cukup keras dan segera memancing perhatian dari si kupu-kupu warna-warni liin hian, dengan cepat sinar matunya dialihkan ke arah tebing batu tersebut. Aduh uh uh celaka bisik Han Song Kie terperanjat. Kali ini habis sudah riwayatku. Dalam pada itu si pengemis cilik itu telah mendorong tubuh si anak muda itu sambil berseru, engkau Kie, cepat lari, biar akulah yang menghadapi mereka. Tidak aku tak mau pergi kalau kau tidak lari, mereka akan menggasak dirimu sampai peyot. Tidak tidak bisa masa aku akan tinggalkan dirimu seorang diri di tempat ini ha-ah, 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 tol amat kau, berangkatlah duluan, sebentar lagi aku akan menyusul dirimu. Tidak aku tak akan meninggalkan tempat ini seorang diri. Engkau Kie, si kupu-kupu warna-warni Li In Hi yang adalah tongcu nomor satu dari perkumpulan Tian Chee Kau, kepandayan silatnya cukup ampuh dan hebat, sekalipun kedua orang dayangnya serta keempat orang tukang tandu itu pun mempunyai kepandayan silat yang sebanding dengan jago bulim kelas satu. Siapapun di antara mereka bernam tak nanti bisa kau tandingi, maka dari itu berlalulah lebih dahulu selama kau masih berada di sini, justru malahan memecahkan perhatianku merah jengah selembar wajah Hon Long Kie sehabis mendengar perkataan itu, dengan terputus-putus katanya, A-A-A, adik kau ya A-A, apakah kau usah, sanggup untuk menghadapi me? Mereka tidak menjadi soal, dari belakang batu karang itu larilah ke arah depan, maka kau akan tiba di dalam sebuah hutan, aku segera akan memancing kepergian mereka. Sementara itu perlahan-lahan si kupu-kupu warna-warni Li In Hi yang telah munculkan diri di atas tebing karang tersebut. Cepat lari, seru si pengemis cilik itu dengan hati cemas. Kalau terlambat akan tidak sempat lagi Hon Xiong Kie tidak berani beraya lagi, ia segera menjejakan kakinya dan meloncat turun ke bawah tebing batu itu kemudian lari masuk ke dalam hutan. Menanti bayangan punggung si anak muda itu sudah lenyap dari pandangan, pengemis cilik itu baru meloncat turun dari atas tebing dan sambil tertawa cengar-cengir di songsongnya kedatangan kupu-kupu warna-warni Li In Hi yang. Dengan wajah penuh napsu membunuh dengan mata melotot sadis selangkah demi selangkah si kupu-kupu warna-warni Li In Hi yang maju ke depan, kedua belah pihak menghentikan langkahnya pada jarak dua tombak. Ketika dilihatnya orang yang mengejek dan mempermainkan dirinya bukan lain adalah seorang pengemis muda, perempuan itu langsung naik pitam, bentaknya dengan penuh kemarahan, pengemis edan, kau berani mempermainkan aku si nenek tua. Hah apa aku mempermainkan apa musahut si pengemis dengan alis berkerut? Bukankah kau yang bermain setan dengan tanduku ini berdasarkan alasan apa kau mengatakan bahwa aku yang mempermainkan tandu muha emayoh jawab, kau telah membawa kemana orang yang berada di dalam tanduku itu? Apa pengemis cilik itu pura-pura berlagak kaget, pria atau wanita yang kau maksudkan? Selapis napsa membunuh yang sangat mengerikan memancar di atas wajah perempuan itu, jengeknya ketus. Pengemis edan, tahukah kau siapa deriku aku si peminta-minta tak pernah mengadakan hubungan dengan kaum perempuan, percayakah kau bangsat, kau pingin hidup atau mati? E-e-i, apa maksud ucapanmu itu? Kalau pingin hidup maka katakanlah kemana perginya bangsat cilik itu, sebaliknya kalau kepingin mati, kenapapun tongcu seketika ini juga akan kirim nyawamu kembali ke akhirat pengemis cilik itu tundukkan kepalanya dan berpikir sebentar kemudian menjawab, Aku pingin mati saja. Si kupu-kupu warna-warni liin hiang yang mendengar perkataan itu jadi tertegun, kemudian serunya, hektometer, kau sungguh pingin mati. Sesungguhnya tidak salah, aku sudah terlalu muak sebagai pengemis kecil, maka dari itu aku tidak ingin hidup lebih lanjut di kolong langit ini. Si kupu-kupu warna-warni liin hiang bukanlah seorang bocah kemarin sore yang gampang dipermainkan, sekilas memandang ia sudah tahu kalau pengemis kecil itu memang sengaja hendak memperolok-olok serta mempermainkan dirinya, napsu membunuh seketika itu juga muncul di dalam benaknya, sambil tertawa dingin katanya, kalau pingin mati sih gampang, pun tongcu bisa memberikan kematian yang paling lambat dan paling nikmat bagi musimari. Mengulapkan tangannya ia berkata lebih jauh tangkap bajingan cilik ini. Kedua orang gayang yang berada di sisi mereka itu segera maju ke depan, satu dari kiri dan yang lain dari kanan laksma kilat mencengkeram tubuh si pengemis cilik itu. Eee 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 nanti dulu teriak pengemis ee cilik iu berulang kali sambil goyang-goyang kau tangannya. Seorang pria sejati tak akan melayani kaum perempuan untuk bermain main. Sembari berkata ia segera enjotkan badannya tau-tau sang tubuh sudah berada kurang lebih sayu tembok jauhnya dari tempat semula. Gerakan tubuh ini sangat indah dan lihai sekali, bukan saja membuat kedua orang dayang itu menjulurkan lidahnya. Bahkan si kupu-kupu warna-warni liin hiang pun merasakan hatinya bergetar keras, sadarlah perempuan ini bahwa pengemis cilik itu bukanlah seorang manusia yang sederhana. Sementara itu setelah tertegun beberapa saat lamanya kedua orang dayang itu segera maju kembali ke arah depan, secara terpisah mereka lancarkan serangan gabungan yang amat dasyat, telapak dan jari dilancarkan secara serentak. Aduh uh uh mak teriak pengemis itu keras-keras bukannya mundur ia malah maju lebih ke depan badannya menerobos masuk ke dalam lingkaran bayangan cakar serta deruan angin pukulan. Suara bergusan berat berkumandang memecahkan kesunyian, tahu-tahu kedua orang dayang itu jatuh terpelanting dan roboh ke atas tanah. Air muka si kupu-kupu warna-warni liin hiang kontan berubah hebat, tenaga wekeng yang dimiliki pengemis cilik itu ternyata sudah mencapai keadaan yang sangat mengerikan, bukan saja gingkangnya diluaf dugaan bahkan ia pun memiliki kepandayan menotok jalan darah lewat sentilan udara, dalam sekali gebrakan saja ia telah berhasil merobohkan kedua orang dayang andalannya. Suara bentakan keras segera bergeletar memecahkan kesunyian, empat orang pria penggolong tandu yang semula berdiri tegak di sisi kalangan, kini sudah menubruk maju secara serentak, masing-masing pihak mengirim satu babatan yang amat dasyat. Empat gulung desiran angin tajam menggulung jadi satu membentuk suatu gulungan tenaga yang amat mengerikan, laksana ambruknya sebuah bukit tinggi angin serangan tersebut langsung menyapu ke depan, melihat datangnya ancaman tersebut, pengemis cilik itu segera tertawa cepikikan. Hih, 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 bagus-bagus beginilah baru sangat berarti. Sepasang telapak diayun ke depan dan dia pun melancarkan sebuah babatan dasyat yang menimbulkan gulungan angin serangan yang amat mengerikan hati. Bela am suara ledakan keras bergelegar menggoncangkan permukaan bumi, pasir dan debu berterbangan memenuhi angkasa, pusaran angin pukulan yang kencang menggetarkan keempat orang pemandu itu dan memaksa mereka menyebarkan diri keempat penjuru. Kalian lebih baik mudur saja tiba-tiba si kupu-kupu warna-warni li inhi yang berseru sambil mengulapkan tangannya. Dengan wajah lesu dan badan lemas keempat orang pria kekar itu buru-buru mengundurkan diri ke belakang. Hei, pengemis cilik laporkan asal-usul perguruanmu seru perempuan itu kemudian. Aku tidak punya perguruan. Kau termasuk cabang dari kota mana di dalam keanggotaan perkumpulan Ketang HMMM. HMMM aku si pengemis cilik adalah seorang pengemis gelandangan. Pengemis gelandangan. Sedikit pun tidak salah. Apa itu pengemis gelandangan? Belum pernah aku mendengar nama seperti itu. Pengemis gelandangan adalah pengemis luntang lantung di empat penjuru sesukanya yang gentayangan, tidak tergabung dalam partai maupun perkumpulan, bebas merdeka melayang kesana kemari. Bangsat, kau kepingin modar. Aduh, nyonya bawel, mungkin lubang pelingamu terlalu banyak kotorannya. Apakah kau tidak dengar sedari tadi? Toh aku sudah berkata bahwa aku tidak ingin hidup, cuma sayang. Sayang kenapa? Sayang dengan andalkan kekuatanmu masih tidak pantas untuk menghantar aku si pengemis cilik untuk masuk ke liang kubur, si kupu-kupu warna-warni liinhi yang jadi sangat gusar, saking mendongkolnya sampai sekujur tubuhnya gemetar keras, dengan kedudukannya yang terhormat sebagai seorang tongcu kelas 1 di dalam perkumpulan Tian Chee Kau ternyata sudah diolok-olok dan dipermainkan keleh seorang pengemis cilik yang tidak diketahui asal-usulnya, ia segera membentak keras, bangsat, pun tongcu akan bunuh dirimu. Titik, sepasang telapak tangannya dengan suatu gerakan yang sangat aneh segera menyapu ke depan, secara terpisah ia cengkeram pergelangan kiri serta bahu kanan pengemis itu gerakan cengkeraman tersebut dilancarkan dengan kecepatan laksana sambaran kilat, bahkan bayangan cakar berlapis-lapis seakan-akan terdapat berpuluh-puluh buah tangan yang bersamaan waktunya mencengkeram keluar. Menyaksikan kehebatan lawannya pengemis cilik itu terkesiap buru-buru tubuhnya meleset ke samping untuk menghindar, tetapi gerakan tubuhnya terlambat satu tindak, tahu-tahu bahunya terasa amat kencang dan bahu kanannya sudah kena dicengkeram oleh lawannya. Napsu menbunuh yang menyelimuti wajah si kupu-kupu warna-warni liin hiu yang semakin menebal, sambil tertawa dingin serunya. Keparat cilik sekarang ayuh jawab, apakah pun tongcu pantas untuk menghantar kematianmu? Tidak pantas mau apa kau? Kalau kau berani mengatakan sekali lagi, ku cengkeram bahumu ini biar hancur berantakan. Tidak pantas tidak pantas. Tidak pantas. Si kupu-kupu warna-warni liiah yang benar-benar naik pitaren, jari tangannya yang mencengkeram bahu pengemis cilik itu segera ditambahi dengan beberapa lipat tenaga dalam, maksudnya tulang bahu si pengemis cilik itu akan dicengkeram sampai hancur lumat, siapa tahu baru saja cakarnya menggencet tubuh lawan, segera terasalah tangannya seolah-olah memegang sesuatu benda yang sangat licin batinya jadi amat terperanjat. Kepandaian silat apakah ini? Pikirnya di dalam hati. Belum habis ia berpikir, bagaikan seekor ikan belut si pengemis cilik itu sudah meloncat mundur sejauh satu tombak lebih, jengeknya sambil tertawa cekikikan, Hih, 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 hih. Li in hiang perempuan bermuka tebal yang tak tahu malu, maaf kalau aku tak sudi melayani dirimu lebih jauh. Dia njotkan badannya dan segera meleset ke arah dalam hutan. Air muka si kupu-kupu warna-warni li in hiang berubah jadi pucat piah sebagainan mayat, mimpi pun ia tak pernah menyangka kalau dirinya bakal jatuh kecundang di tangan seorang pengemis cilik setelah tandunya tak dapat digunakan lagi, dengan perasaan gemas ia berpaling ke arah mana lenyapnya bayangan si pengemis cilik itu sambil makinya, anak sialan cucu monyet, hati-hati kah suatu hari aku bisa membeseti kulit tubuhmu dan mencabuti otot-otot di dalam badanmu. Setelah mendepak-depakan kakinya ke atas tanah, ia segera membebaskan jalan darah dari kedua orang dayangnya yang tertotok kemudian berlalu dari situ. Kedua orang dayangnya serta keempat orang pria kekar itu tak berani berayal, mereka pun segera njotkan badannya dan menyusul dari belakang tubuhnya Dewi Ombak dan memecah di tepi pantai. Benteng maut yang berdiri dengan angkernya di atas tebing karang telah pulih kembali dalam kesunyian serta keheningan yang mencengkam seluruh jagad. Pengemis cilik yang sangat mengkhawatirkan keselamatan kakak angkatnya Han Xiong Kie, tidak ingin berdiam terlalu lama di situ, setelah melepaskan diri dari kurungan si perempuan shili tadi ia segera menerobos masuk ke dalam hutan dan menyusul si anak muda itu. Tetapi, walaupun ia sudah mencari ke sana kemari dan keluar masuk hutan, bayangan tubuh Han Xiong Kie masih juga belum ditemukan, ia jadi tercengang dan tidak habis mengerti. Kemana perginya angkoh Kie? Pikir pengemis cilik ini di dalam hati kecilnya. Tadi aku toh sudah menerangkan dengan jelas kepadanya agar langsung masuk ke dalam hutan entah ia sudah tersesat sampai di mana makin lama hatinya merasa semakin gelisah sehingga tak tahan lagi sambil menerobos masuk ke dalam hutan Tong Hong Hulie si pengemis cilik itu berseru tiada hentinya angkoh Kie angkoh Kie, namun tiada sesuatu jawabankun yang kedengaran, pikirnya lebih jauh. Mungkin dia sudah langsung keluar dari hutan dan melanjutkan perjalanannya karena berpikir demikian maka ia pun segera enjotkan badannya dan meluncur ke arah depan. Sementara itu Han Xiong Kie setelah masuk ke dalam hutan perasaan hatinya makin lama Kian terasa semakin tidak enak, ia merasa sebagai seorang lelaki sejati ternyata harus minta perlindungan orang, bahkan di dalam keadaan bahaya harus melarikan diri, sikap angkuhnya segera muncul. Pikirnya di dalam hati apabila aku tidak berhasil melatih serangkaian ilmu silat yang mengejutkan hati orang, aku tidak akan berjumpa lagi dengan adik angkatku Tong Hong Hulie karena berpikir demikian maka ia tidak menuruti petunjuk dari si pengemis cilik itu untuk masuk ke dalam hutan, sebaliknya malah membelok mei uju ke arah timur. Semakin berjalan menuju ke depan ia merasa hutan belukar yang mengelilingi sekitar tempat itu semakin lebat dan tinggi, begitu rimbunnya dedaunan sampai cahaya matahari tak dapat menyorot ke dalam suasana gelap bulita dan si anak muda itu pun dengan mata membuta berjalan ke sana kemiri sekenanya. Beberapa saat kemudian suasana semakin gelap bulita sehingga susah melihat kelima jari tangan sendiri, arah tujuan pun semakin kabur dalam keadaan begini wajahnya berubah jadi bengkak dan hijau sebab besar karena berulang kali harus mencium pohon atau ranting, pakaiannya koyak dan hancur tak karuhan. Sekarang si anak muda itu baru sadar bahwa ia telah memasuki sebuah hutan belantara yang sangat mengerikan. Tetapi menyesal pun sadah terlambat, ia tak sanggup untuk menemukan kembali arah yang benar untuk lolos dari cengkeraman hutan belantara yang sangat lebat itu. Suara ular dan auman binatang buas bergema silih berganti menambah seramnya suasana di sekitar hutan tersebut. Dalam keadaan begitu pemuda si hal itu pun berpikir, habis sudah riwayatku, rupanya aku hansurong kieh harus menemui ajalnya di tempat seperti ini, aaaai, cepat atau lambat aku pasti dicabut ular berbisa atau diterkam binatang buas tetapi ia tidak berhenti sampai di situ saja, ia tidak putus asa dan meneruskan petualangannya menjelajahi hutan belantara iru secara buta. Rasa lapar, haos, lelah, ditambah rasa nyeri dan sakit dari mulut luka yang menganga di sekujur tubuhnya akibat duri serta renting membuat tulang belulangnya terasa hancur berantakan, badannya lemas tak bertenaga, perjalanan terasa semakin berat lagi. Tapi si anak muda itu tak mau menghentikan usahanya sampai di sana tak bisa berjalan dia pun mulai merangkak dan merayap di atas tanah, kesadarannya, pikirannya kian lama kian bertambah kabur. Entah berapa saat sudah lewat, mendadak pemuda itu merasakan segulung hawa dingin yang sangat aneh menyerang ulu hatinya, ia segera membuka matanya. Tampaklah ia telah berbaring di tepi sebuah kolam kecil, separuh tubuhnya terbenam di dalam air tersebut. Hal ini membuat hatinya bergetar keras, pikirnya, sungguh berbahaya, setengah dipalagi aku maju ke depan niscaya tubuhku sudah tenggelam di dasar kolam ini dan jiwaku tentu sudah melayang tiba-tiba satu ingatan berkelebat di dalam denaknya, ia berpikir lebih jauh. A-a-a-a tidak benar apakah aku sudah keluar dari hutan belantara tersebut. Dengan cepat ia mengerangkak bangun dari atas tanah dan melongo keempat penjuru, tampaklah sekeliling situ hanya berubah petohonan yang sangat lebat, lebih jauh dari itu yang hanya kegelapan yang mencekam, di mana ia berdiri saat ini merupakan sebidang tanah kosong yang luas dan persis di tengah tanah kosong tadi terdapat sebuah kolam kecil seluas lima tombak. Satu pikiran dengan cepat berkelebat di dalam benaknya dan pemuda itu pun kembali berdiri tertegun mengapa pada saat ini ia tidak merasa lapar maupun dahaga bahkan rasa sakit yang dideritanya tadi sekarang lenyap tak berbekas, ia segera tundukkan kepalanya dan memeriksa. Tampaklah kulit tubuh yang telah terendam air kini sudah sembuh sama sekali dari lukanya, bahkan luka-luka itu telah merapat dan sedikit pun tidak terasa sakit, kejadian ini tentu saja mencengangkan hatinya. Mendadak, sinar matanya terbentur dengan sebuah tonggak batu yang berdiri tegak di sisi tubuhnya, di atas tonggak tadi tertulislah beberapa huruf yang kurang lebih berbunyi demikian, Sumber air kulit bumi, mencopot kulit berganti tulang setelah membaca tulisan itu, sadarlah si anak muda itu apa sebenarnya yang telah terjadi, pikirnya, ah-ah-ah-ah, benar, pastilah air di dalam kolam ini adalah sumber air mujarab yang berasal dari kulit bumi seperti apa yang sering tersiar di luaran, tidak aneh kalau luka di seluruh tubuhku telah sembuh kembali setelah tercebur di dalam air, peduli amat aku bisa keluar dari hutan ini atau tidak, pokoknya akan kucoba kembali. Berpikir demikian ia pun segera loncat ke dalam kolam di hadapannya, terasa air tersebut dingin menusuk tulang hingga membuat giginya saling beradu dengan kerasnya sekujur tubuhnya direndamkan ke dalam air kecuali batok kepalanya yang menongol di luaran, di kalah hatinya mulai lega dan pikiran mulai mengendur itulah kejadian masa lampau kembali berkelebat di dalam benaknya. Ia teringat kembali akan beratus-ratus sosok tulang tengkorak yang berserakan di dalam perkampungan keluarga. Hari itulah rumah keluarganya susok si telapak naga beracun Tlolin setelah mengutarakan asal-usulnya segera bunuh diri, apa sebabnya suatu misteri benarkah si pembunuh keji yang telah membasmi keluarga Han serta keluarga Tio adalah si pemilik dari benteng maut sebab lambang tengkorak berdarah yang ia temukan di atas dinding ruangan tengahnya persis seperti lambang dari si pemilik benteng maut tersebut. Kalau benar apa sebabnya ia melakukan pembunuhan tersebut kembali merupakan satu misteri. Diikuti pelbagai ingat ampun berkelebat di dalam benaknya, susoknya, si telapak naga beracun Tlolin kenapa tidak memperkenankan dia untuk membalas dendam kalau dilihat sikap paman gurunya tadi jelas dia sudah tahu siapakah pembunuh keji tersebut, tapi ia tidak mau mengatakannya keluar, bahkan tidak memperkenankan pula dirinya untuk mengubur tulang tengkorak yang berserakan itu, apa sebabnya? Dengan mempertaruhkan jiwa putranya, Seng Paman Guru telah menyelamatkan dia dari kematian dan mendidiknya hingga dewasa, tetapi apa yang kemudian diwariskan kepadanya hanya dasar berlatih ilmu tenaga dalam belaka, sedang juru silatnya tak sepotong pun yang diwariskan. Kepadanya, Seng Susok mengatakan bahwa ia terikat oleh sumpah, apakah isi sumpah tersebut seluruh keluarganya mati binasa dalam peristiwa berdarah itu kecuali ibunya seorang yang masih hidup? Mengapa? Ia pun teringat kembali akan kesadisan serta kekejian yang terlihat sewaktu berada di depan benteng maut. Diikuti terbayang kembali wajah adik angkatnya si pengemis cilik Tong Hong Huiye, mungkinkah ia masih ada kesempatan untuk saling berjumpa muka? Mendadak, ia merasakan sekujur badannya jadi amat panas hingga sukar ditahan, bukan saja air kolam, yang itu tidak terasa dingin lagi bahkan makin lama terasa semakin panas bagaikan air mendidih. Hatinya jadi amat terkesiap jangan-jangan air kolam ini mengandung racun yang awat jahat tetapi ia tidak merasakan tanda-tanda keracunan buru-buru tubuhnya merangkak naik ke atas tepian namun, rasa panas yang menyengat badannya kian lama kian menjadi dan makin lama bertambah hebat, bagaikan sekujur badannya dibakar oleh api besar hingga terasa amat sakit. Hampir saja si anak nuda itu jadi gila, ia tak kuat menahan siksaan serta penderitaan yang menyerang tubuhnya, pemuda itu segera bergelindingan di tepi kolam, meronta ke sana menekuk kemari. Tidak lima kemudian ia jatuh tak sadarkan diri. Entah berapa lama sudah lewat, ketika ia siuman kembali diri pingsannya terasalah sekujur tubuhnya segar dan nyaman, rasa sakit telah hilang lenyap tak berbekas dengan hati sangsi bercampur curiga segera tanyanya pada diri sendiri, mungkin aku sudah berganti kulit bertukar tulang? Titik. Ia bangkit berdiri dan terasalah suasana di sekeliling tubuhnya terasa lebih terang, sinar matanya dapat mencapai pindangan sejauh ratusan tombak, hatinya jadi amat kegirangan, setelah ia dapat melihat di tengah kegelapan berarti keluar dari hutan belantara tersebut bukanlah satu persoalan yang menyulitkan. Sinar matanya segera menyapu sekeliling tempat itu, mendadak beberapa tombak dan ia berdiri saat ini, tepatnya di tepi sebuah pohon tua pemuda itu menemukan sesosok bayangan manusia sedang duduk bersila di situ. Batinya jadi amat kegirangan, ia tak mengira kalau di tempat semacam ini bisa bertemu dengan seseorang, laksana kilat tubuhnya meloncat ke depan. Sekali njot badan ia segera merasakan tubuhnya enteng bagaikan burung walet, hampir saja badannya menumbuk di atas tubuh bayangan manusia itu yang bukan lain adalah seorang kakek tua berambut putih. Si anak muda ini jadi terperanjat, sekarang ia baru sadar bahwa tubuhnya bisa enteng pastilah disebabkan kasiat dari sumber air mujarab dari kulit bumi buru-buru dia mundur tiga langkah ke belakang dan menjura untuk memberi hormat. Katanya, Lo Ociampue berhubung Boampue tersesat jalan hingga sampai di sini, maka mohon sedila kiranya Lo Ociampue memberi petunjuk jalan bagi diriku untuk lolos dari tempat ini. Perkataan itu diulangi sampai tiga kali namun tiada jawaban, ia segera memperhatikan wajah orang itu lebih seksama. Aka Han Siong Kiai berseru tertahan, bulu kuduknya pada bangun berdiri dan hatinya jadi amat bergidik ternyata kulit badan si kakek tua itu sudah mengering dan layu, yang tersisa hanya sekerat kekerangka manusia belaka, rupanya. Kakek tua itu sudah banyak tahun menghembuskan napasnya yang terakhir di situ. Beberapa saat kemudian rasa kaget dan bergidiknya baru agak kreda, pikirnya, apa yang musti aku takuti kalau aku tak bisa keluar dari hutan belantara ini maka keadaan pun tidak akan jauh berbeda dengan dirinya. Ketika dipandangnya mayat itu lebih jelas, maka si anak muda itu menemukan sekujur tulang kakek tua itu sudah penuh ditumbuhi lumut hijau yang amat lebat sehingga sepintas lalu nampaknya seolah-olah dia memakai pakaian. Menyaksikan keadaan itu timbul rasa kasihan di dalam hatinya, Ia pun lantas bergumam seorang diri, Lo Ocian Pue, daripada tulang belulangmu terlantar di atas bumi, baiklah biar aku kubur secara baik-baik sambil berkata dengan tangannya ia lantas membersihkan lumut hijau yang tumbuh di sekeliling mayat tersebut, tapi kembali hatinya merasa terperanjat sebab di atas kulit di depan mayat itu ternyata terukir beberapa huruf dengan amat jelas. Air mujarab melindungi badan, kulit dan tulang tak akan menggusuk, bila beberapa tahun kemudian ada orang yang sampai di tempat ini, tolong kebumikanlah jenazah loohu di bawah pohon jati bercabang tiga yang tumbuh di sebelah timur kolam. Membaca tulisan tersebut, dalam hati kia pun lantas berpikir, Baiklah, aku akan kabulkan keinginanmu itu agar sukmamu di alam baka bisa jadi tenang. Di sebelah timur kolam ternyata benar-benar terdapat sebuah pohon jati yang bercabang tiga, maka si anak muda itu seberang mematahkan sebuah ranting dan mulai menggali liang kubur. Di bawah pohon tadi, satu depa, dua depa, tiga depa, empat depa. Mendadak, ujung rantingnya seolah-olah menyentuh suatu benda yang amat keras. Atau mungkin benda keras itu adalah batu karang atau sebangsanya, biarlah, empat depa pun rasanya sudah cukup dalam pikir Hans Yung Kia di dalam bati. Belum habis pikiran itu berkelebat di dalam benaknya, tiba-tiba permukaan tanah yang dipinjamnya mulai bergerak dan bergetar keras diikuti benda keras yang berada di dalam tanah itu mulai munculkan diri dari permukaan tanah yang menyarat tubuhnya ke arah depan. Kejadian ini tentu saja amat mengejutkan hati si anak muda itu, matanya jadi terbelalak dan sukmanya terasa hampir melayang meninggalkan ragaria, benda tadi kian lama kian bertambah naik ke atas sehingga akhirnya permukaan tanah mereka dan muncullah seekor kura-kura raksasa yang amat besar sekali sambil menggoyangkan kepalanya makhluk besar itu perlahan-lahan merangkak ke muka. Meskipun kura-kura tak dapat melukai orang tetapi makhluk aneh berbentuk raksasa yang demikian besarnya ini jarang sekali di dalam kolong langit, hal itu tentu saja membuat siapapun yang menyaksikan merasakan hatinya bergidik. Mendadak, kura-kura itu membentangkan mulutnya dan, wes, segulung hawa tekanan yang amat dasyat segera menggulung ke arah tubuhnya. Mimpi pun Hansyonsky tak pernah menyangka kalau makhluk raksasa tersebut dapat memuntahkan hawa tekanan yang demikian dasyatnya, dalam keadaan tanpa siap siaga barang sedikit pun badannya segera teroboh di atas tanah. Sementara kura-kura tadi segera merangkak ke arah depan dan menindih di atas tubuhnya. Tindihan tersebut benar-benar sangat kuat teriata si anak muda itu tak sanggup meloloskan diri, tanpa sadar sukmanya terasa melayang meninggalkan raganya, ia tak mengira kalau maksud baiknya hendak mengubur tulang belulang si kakek tua itu mendatangkan bencana yang demikian anehnya. Dalam pada itu si kura-kura tadi sudah membentangkan mulutnya yang besar dan menggigit batok kepala Hansyonsky. Aduh, mati aku habis sudah nyawaku kali ini, teriak si anak muda itu dengan hati terjelos. Tapi sungguh aneh sekali, walau sudah lama ia menunggu namun batok kepalanya sama sekali tidak digigit hancur, sebaliknya kepala yang berada di dalam mulut kura-kura itu terasa sangat tidak enak badan. Ketika ia berada dalam keadaan sangat takut menghadapi kematian yang sealiran hawa panas mengalir masuk lewat jalan darah Tian Leng Hiat di atas ubun-ubunnya menyebar ke seluruh badan. Hansyonskyai sudah merasa yakin bahwa dirinya bakal mati, mimpipun ia tak pernah mengira kalau bakal terjadi peristiwa aneh semacam ini, ia mulai merasa sangsi apakah dirinya masih hidup di kolong langit kalau tidak maka ia pastilah sedang mendapat satu impian yang jelas yang sangat menakutkan sementara itu aliran panas yang menyusup keluar dari mulut kura-kura itu makin lama, semakin deras bahkan akhirnya deras bagaikan gulungan ombak di tengah samudera sejak kecil Hansyonskyai mempelajari bagaimana caranya mengatur pernapasan dan kini tanpa dia sadari dengan kepandayan yang pernah dipelajari itulah ia menyambut. Datangnya aliran hawa panas tersebut kemudian mengatur melewati urat nadi dan mengelilingi sekujur badan. Tetapi aliran panas tadi Tian Lama Tian bertambah deras bagaikan air terjun yang membelah bumi, daya tekanannya makin lama bertambah makin dasyat setelah mengelilingi sekujur tubuhnya hawa panas tadi mulai menerjang ke arah Jin serta Tok Dua Nadi terpenting. Hansyonskyai merasakan sekujur badannya bergetar keras dan akhirnya dia pun jatuh tak sadarkan diri entah berapa saat sudah lewat, perlahan-lahan si anak muda itu siuman kembali dari pingsannya, ia merasa pandangannya jadi jernih dan terang ketika berpaling ke samping tampaklah si kura-kura tadi sudah meninggalkan dirinya dan berbaring kurang lebih gelapan di padi sisi kalangan. Ia mengecak-ecak sepasang matanya untuk membuktikan bahwa apa yang dilihatnya bukanlah impian belaka. Ia coba mengatur pernafasan, terasa hawa murni yang bergelora di dalam badannya menggulung-gulung bagaikan ombak samudera, bahkan kedua buah urat nadi penting Jin serta Tok Meh yang dimiliki pun sudah tertembusi. Ia jadi tertegun, si anak muda itu tak berani mempercayai bahwa apa yang telah terjadi merupakan suatu kenyataan, kura-kura ternyata dapat mengerahkan hawa murni untuk disampaikan kepada manusia. Kurang lebih seperminum teh kemudian ia baru sadar kembali dari lamunan, pelahan-lahan si anak muda itu bangkit berdiri dan berjalan mendekati si kura-kura tadi. Ditemuinya kura-kura tersebut telah menemui ajalnya, sementara di atas punggung kura-kura itu diterukir serangkaian tulisan yang kecil rapat dan lembut sekali. Di atas kulit punggung ternyata masih ada tulisannya hal ini benar-benar jauh berada di luar dugaan Han Xiong Kie, buru-buru ia bersihkan punggung makhluk raksasa tadi dari lumpur serta kotoran sehingga tulisan tadi dapat terlihat dengan lebih jelas serangkaian. Kata-kata pertama yang terbaca olehnya adalah berbunyi demikian, Lengku Sinkang, dihadiahkan bagi mereka yang berjodoh. Han Xiong Kie merasakan jantungnya berdebar amat keras, ia merasa bahwa kejadian ini merupakan titik tolak dari sejarah kehidupannya dan ia pun merasa bahwa dirinya lah orang yang berjodoh dengan tenaga murni tersebut. Dengan perasaan bergolak keras ia membaca tulisan tersebut lebih jauh. Aku adalah Lengku An Sang Jien, berhubung mengalami keadaan jalan api menuju neraka pada tahun Jien Bu maka akhirnya aku menemui ajal di tempat ini, menggunakan jari tangannya Han Xiong Kie mulai menghitung jarak tahun Jien Bu hingga saat itu yang ternyata sudah terpaut 65 tahun, dus berarti Lengku Sang Jien telah 60 tahun lebih lamanya meninggal dunia di tepi sumber air mujarab dari kulit bumi ini, seandainya tiada kemustajaban air tersebut, mungkin jenasahnya sudah hancur lebur semenjak dulu kala. Dia pun membaca lebih jauh, kura-kura ini sudah 60 tahun lamanya mengikuti diriku, sifatnya jinek dan sudah mendekati kepintaran manusia, di saat aku hendak menghembuskan napas yang terakhir, seluruh hawa murni yang kumiliki telah kusalurkan ke dalam lambung kura-kura ini bagi mereka yang berjodoh memperloleh hawa sakti ini, malaya berarti akan memiliki tenaga luekang bagaikan hasil latihan selama 100 tahun lamanya. Sekujur badan hasyong kiai gemetar semakin keras, gumamnya seorang diri, aku mungkin sedang bermimpi aku, aku telah remperoleh tenaga luekang bagaikan 100 tahun hasil latihan kura-kura sakti itu telah menyalurkan segenap hawa murninya ke dalam tubuhku. Mulai sekarang aku mendapat kesempatan untuk membalas dendam sakit hatiku. Dia pun membaca lebih lanjut, setelah menyalurkan hawa murninya, kura-kura ini pasti akan mati karena kehabisan tenaga, akan boleh mengubur bangkainya di dalam satu liang bersama deriku. Di belakang ini aku ariskan pula serangkain ilmu gerakan serta ilmu pukulan yang merupakan inti sari dari seluruh kepandayan yang kumiliki sepanjang hidup, setelah berhasil menguasai kepandayan tersebut meskipun belum dapat menjagoi dunia persilatan tanpa tandingan, tetapi kawanan bulim dari golongan biasa tidak akan dapat mengalahkan dirimu. Setelah rahasia ilmu itu berhasil dihapalkan ambillah sebuah kantong kecil yang terikat di belakang ekor kura-kura ini isi kantong merupakan sebutir pil penganjur yang dapat menghapus seluruh tulisan yang tertera di atas punggung kura-kura ini daripada rahasia kepandayan sakti tersebut terkisar luas di dalam dunia persilatan Honsiong Kye tarik napas panjang-panjang ia membaca lebih jauh di mana yang tertera merupakan rahasia untuk melatih ilmu gerakan tubuh, tiga jurus ilmu telapak serta ilmu kusieto ahota yang khusus untuk mengendalikan hawa darah yang bergerak di dalam tubuhnya kusieto ahota merupakan kepandayan sakti yang sudah lenyap dari peredaran bulim sungguh tak nyana ia mempunyai jodoh untuk mempelajarinya semangat segera berkobar-kobar dan rasa girang yang bergelora di dalam dadanya sukar dilukiskan dengan kata-kata Honsiong Kye cerdik dan berontak oncer setelah membaca tiga kali seluruh rahasia ilmu tersebut telah hapal di luar kepala ilmu gerakan tubuh tersebut bernama Hukeng Keng Im atau cahaya kilat lintasan bayangan sedangkan ketiga jurus ilmu pukulan tersebut bernama Lengku Sem Si Ye setiap jurus mengandung sembilan gerakan perubahan meski untuk sesaat tak dapat memahami inti sari yang sedalamnya tetapi sekilas memandang dapat diketahui bahwa kepandayan tersebut merupakan ilmu pukulan yang sangat tampuh akhirnya di ujung paling bawah tertera pula beberapa baris tulisan kecil yang berbunyi demikian selesai mengerjakan sesuatunya kau boleh tinggalkan tempat ini belok tiga ke arah timur kemudian putar empat ke arah selatan maka kau telah lolos dari hutan belantara ini lama sekali si anak muda itu termenung memikirkan maksud dari belok tiga ke timur putar empat selatan beberapa waktu kemudian akhirnya ia berseru tertahan mengerti aku sekarang yang dimaksudkan pastilah berjalan tiga li ke arah timur kemudian putar ke arah selatan dan berjalan sejauh empat li maka aku akan lolos dari hutan ini setelah merande sejenak pikirnya lebih jauh kalau aku bisa melayang dari puncak pohon pemandangan ke arah depan akan terasa lebih luas kenapa aku mesti menerobos ke sana kemari di dalam hutan ini berpikir sampai di sini ia segera meloncat ke atas terasalah badannya enteng bagaikan burung walet loncatannya itu ternyata berhasil mencapai ketinggian sejauh puluhan tombak hal ini malah sebaliknya mengejutkan hatinya ia segera melayang ke atas dahan dan memandang ke depan tampaklah pepohonan amat rapat dan lebat walaupun dari tempat ketinggian tetapi pemandangan yang terlihat tak dapat mencapai tempat kejauhan sekarang dia baru menyadari akan luasnya hutan belantara tersebut kata-kata peninggalan dari lengku sang jien ternyata memang sangat beralasan sekali kalau tidak sumber air yang amat mustajab ini jauh sebelumnya tentu sudah ditemukan orang kangow setelah melompat turun dari pohon ia pun berpikir seluruh tenaga iwakang yang ditinggalkan lengku sang jien telah aku dapatkan semua meskipun di dalam surat wasiatnya ia berkata bahwa kepandayan tersebut diwariskan kepada berjodoh tetapi di dalam kenyataan aku sudah terikat dalam hubungan antara guru dan murid dengan si kakek tua ini tata kera, tak boleh dikesampingkan aku harus menjalankan penghormatan lebih dahulu di depan layon guruku kemudian baru menuruti pesan terakhirnya untuk mengebumikan layannya bersama-sama bangkai kura kura itu berpikir sampai di situ dia pun maju ke depan dan dengan hormat menjalankan penghormatan besar sebanyak delapan kali di depan jenazah lengku sang jien bisiknya, Te Chu Han Xiong Kie menghunjuk hormat untuk layon isu selesai berdoa ia bangkit berdiri dan melirik sekejap ke arah liang kubur yang telah dipersiapkan kemudian membopong jenazah lengku sang jien dari atas tanah untuk dipindahkan ke arah liang kubur tadi tetapi secara mendadak ia temukan suatu papan batu di bawah jenazah burunya itu di atas papan batu terukir pula beberapa huruf kecil yang berbunyi demikian seandainya kau menganggap saat tadi sudah memperoleh tenaga luakang yang tinggi serta ilmu silat yang lihai kemudian tinggalkan jenazah diriku tetap terlantar di atas bumi, maka seratus hari kemudian apa yang kau peroleh saat ini bakal lenyap tak berbekas titik tanpa sadar Han Xiong Kie merasakan badannya bergidi keras diam-diam ia bersyukur kepada diri sendiri bahwa ia tak mempunyai maksud untuk berbuat demikian kalau tidak miscaya bencana akan menimpa dirinya singkap papan batu ini di bawah merupakan ruang bawah tanah Han Xiong Kie angkuk-angkukan kepalanya dan berpikir lengkun sang jen telah mengatur segala galanya baiklah aku laksanakan menurut pesan terakhirnya maka tanpa banyak komentar ia buka papan batu itu ke samping hingga muncullah sebuah mulut gua serangkaian anak tangga batu menjorok ke bawah suasana dalam gua terasa terang benderang bagaikan di siang hari jelas di sekeliling situ telah dipasang batu permata atau mutiara serta benda-benda berharga sejenisnya sesudah ragu-ragu sejenak pemuda itu membopong jenazah dari lengku sang jen dan menuruni undak-undakan batu itu pada ujung undak-undakan batu tadi merupakan sebuah ruangan batu dalam ruangan hanya tersedia bangku, meja serta sebuah pembaringan sedang pada atap ruangan terdapat sebutir mutiara besar yang memancarkan cahayanya menerangi seluruh ruangan pada ujung dinding terdengar suara rintikan air yang memancar ke bawah dan mengalir keluar gua Han Xiong Klee segera membaringkan jenazah dari lengku sang jen di atas pembaringan batu yang di sisinya terukir beberapa huruf yang berbunyi demikian disinilah manusia dan kura-kura bersemayam kemudian pemuda itu keluar lagi dari ruangan untuk membopong masuk bangkai kura-kura tadi untuk kemudian dibaringkan di sisi jenazah lengku sang jen setelah itu barulah ia mengambil butiran obat di ekor kura-kura tadi telah dicampur dengan air segera diusapkan di atas punggung kura-kura tulisan yang yang tertera di atas kulit makhluk itu pun seketika lenyap tak berbekas mendadak, terdengar suara gemerisik yaak amat nyaring bergema memecahkan kesunyian secara tiba-tiba pembaringan batu itu bergerak turun ke arah bawah Han Xiong Klee yang menjumpai keadaan itu jadi amat terperanjat dengan termangu-mangu ia awasi pembaringan batu tadi turun ke bawah hingga mencapai lima dipa dan berhenti kemudian sebuah papan baru perlahan-lahan muncul dari arah samping dan tepat menutupi liang bekas tempat pembaringan batu tadi keadaan ruangan pun dengan cepat pulih kembali seperti sedia kalah kecuali kurang selembar pembaringan Ah 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 ah, sungguh suatu persiapan yang amat masak seru si anak muda itu tanpa sadar belum ia berkata tampak selembar kertas melayang jatuh dari atas atap ruangan ia segera pungut kertas tadi dan membaca isinya hati jujur dan tulus ikhlas, bocah cilik, kau memang mengembirakan hatiku membaca sampai di sini Han Xiong Klee tak tertahan tertawa geli pikirnya, apakah pada 60 tahun berselang lengku sanggien telah dapat menduga kalau orang yang bakal tiba di sini adalah seorang pemuda yang masih muda belia seperti aku atau adalah seorang kakek tua, ucapan si bocah cilik itu bukanlah bisa dijadikan suatu lelucon yang sangat menggelikan berpikir sampai di sini, ia pun meneruskan kembali membaca surat tersebut sumber air di dalam batu merupakan sumber utama dari air mujarab siapa yang minum air tersebut dapat menghilangkan rasa lapar dan rasa dahaga meskipun kau telah berendam di dalam sumber air hingga berganti kulit tulang dan memperoleh pula hawa murni yang disalurkan kura-kura sakti tetapi kau harus merendamkan diri lagi selama 3 hari di dalam sumber matu air yang ada di dalam ruangan ini dengan begitu hawa murni yang didapatkan baru bisa bergabung jadi satu dengan hawa murni di dalam badan sedangkan untuk melatih ilmu ku siya itu ahhoat kau pun harus mengandalkan kekuatan dari sumber matu air ini 100 hari kemudian bisa diharapkan suatu hasil yang gemilang kemudian dengan segenap tenaga hantamkan ke arah sumber matu air ini sebanyak 3 kali apabila tidak menemukan suatu pertanda apapun, berlatihlah kembali selama 100 hari berbicara sampai di sini Han Xiong Pia pun sudah mengerti apa yang dimaksudkan oleh Lengku Sang Jien maka dia pun mengikuti petunjuk tersebut dan mulai berlatih diri di dalam ruang batu itu 100 hari dalam sekejap matu sudah lewat, terhadap kepandaian silat yang diwariskan Lengku Sang Jien di atas punggung kurakuranya pun si anak muda itu sudah hapal di luar kepala dengan perasaan hati yang bergolak keras ia menatap dinding batu di mana terdapat sumber matu air tajam-tajam lama sekali ia memandang namun belum juga mengerti apa yang dimaksudkan gejala aneh oleh burunya ia harusnya merasa bahwa semua persiapan itu diatur dengan amat sempurna dan misterius maka dia pun menghimpun segenap tenaganya ke dalam telapak kemudian melancarkan 3 buah serangan dasyat ke arah dinding batu di mana terdapat sumber matu air itu suara ledakan dasyat segera menggeletar memekikan telinga jinding batu di mana terdapat sumber matu air tadi setelah termakan oleh pukulan yang amat dasyat tadi mendadak bergerak 3 depa ke dalam dan lenyaplah sumber matu air tadi Dewi 5. Dengan wajah tertegun Hong Xiong Kie berdiri menjublak di tempat semula ia tidak habis mengerti apa yang dimaksudkan mendiang gurunya untuk berbuat begitu keriling tiba-tiba terdengar suara gemerincingan bergema di sisi tubuhnya diikuti terasalah sebuah benda yang memancarkan cahaya berkilauan secara tiba-tiba terjatuh dari atas dinding gua tersebut ia segera mendekati benda tadi mau mengambilnya yang ternyata bukan lain adalah sebuah telapak tangan terbuat dari tembaga hitam diikuti secari kertas pun melayang jatuh ke bawah dengan hati tercengang di pungutnya pula kertas tadi tapi dengan cepat si anak muda itu sudah berteriak keras dengan sekujur badan bergetar keras ah-ah-ah-ah Kuchiu Peopit, Kitab Pusaka Tangan Buda Titik ia teringat kembali akan ucapan dari susoknya si telapak naga beracun Tion Ling yang pernah menceritakan kepadanya akan kisah benda pusaka yang tak ternilai harganya itu sungguh tak nyana akhirnya benda tadi ditemukan olehnya di atas Kuchiu Peopit tersebut termuat serangkaian ilmu silat yang mahasakti yang disebut Lemus Yemi Sinkang kepandayan ini begitu dasyat sehingga ilmu Tuan Yeo Sinkang dari Partai Siaw Lim pun tak sanggup untuk menandingi hanya jarang sekali ada orang yang pernah menyaksikan sendiri kehebatan ilmu tersebut sepasang tangannya mulai gemetar keras ia pejamkan matanya rapat-rapat dan berusaha keras menenangkan hatinya yang bergolak keras ia terbayang kembali akan suasana di dalam perkampungan keluarga Han tulang tengkorak berserakan di mana-mana 200 jiwa ditambah jiwa susoknya si telapak naga beracun Tion Ling sekeluarga semuanya telah musnah di tangan si tengkorak darah dendam kesumat seperti ini lebih dalam dari samudera rasa bencinya lebih besar dari langit bagaimanapun juga sakit hati ini harus dituntut balas tengkorak darah si pemilik benteng maut tak dapat membayangkan sampai di mana kahlihainya ilmu silat yang dimiliki pihak lawan sebab si pengemis dari selatan serta si padri dari utara pun bukan tandingannya semua tetapi seandainya ia berhasil mempelajari ilmu semi chi yang sinar matanya dialihkan kembali ke atas kertas itu dan membaca lagi isinya hot ciupeopit berhasil aku dapatkan pada 30 tahun berselang tetapi di dalam melatih kepandaian tersebut ternyata aku menderita jalan api menuju neraka saat itulah aku baru sadar bahwa kitab pusaka ini semestinya terdiri dari kiri dan kanan tapi keadaan sudah terlambat dan menyesal pun tak ada gunanya kitab yang ku dapatkan adalah bagian yang kanan dimanakah yang sebelah kiri aku sendiri pun tak habis mengerti kejadian itu merupakan suatu hal yang patut disesatkan sepanjang hidupku bagi mereka yang berjodoh apabila berhasil memenuhi harapanku dengan menggabungkan sepasang telapak tangan itu hingga berhasil melatih ilmu yang sangat dasyat tanpa tandingannya di kolong langit ini aku pun akan ikut tersenyum dia lembaka hal syang kiai merasakan hatinya terjelos kalau memang hot ciupeopit terdiri dari sepasang lalu yang separuh dia harus pergi cari di mana jagat begini luas dan lebar untuk menemukan separuh belah benda pusaka sudah tentu merupakan suatu kejadian yang amat sulit seandainya telapak budaya yang lain tidak berhasil ditemukan bukankah yang sebelah ini sama artinya dengan benda yang tak berharga? lengku sang jen yang begitu lihat pun hanya kurang hati-hati mengakibatkan kematian yang disesalkan untuk selamanya apalagi dia selamat menikmati